. Nasib para pelaku pengeroyokan terhadap pegiat media sosial sekaligus dosen UI Ade Armando sudah dipastikan. Diketahui, Ade Armando dikeroyok masa perusuh di depan gedung DPR di Jakarta Pusat kemarin. Video detik-detik pengeroyokan Ade Armando bahkan viral di media sosial. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran memastikan pihaknya sudah mengidentifikasi para pelaku pengeroyokan. Para pelaku bakal segera ditangkap. Tak hanya pelaku pengeroyokan, polisi juga bakal mendalami siapa saja yang melakukan provokasi. Termasuk emak-emak yang memprovokasi masa untuk menganiaya Ade Armando. Seperti tampak dalam video yang beredar, sebelum adanya pengeroyokan terdengar emak-emak meneriaki Ade Armando. Di beritakan tribunews.com, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran memastikan pihaknya sudah mengidentifikasi para pelaku pengeroyokan terhadap Ade Armando. Menurut Fadil, pihaknya bakal secepatnya menangkap pelaku dan melakukan upaya penegakan hukum kepada masa perusuh yang menyusup di barisan mahasiswa. Karenanya ia menyarankan agar pelaku segera menyerahkan diri sebelum aparat kepolisian menjemputnya. Jenderal asal Makassar itu memastikan juga akan mendalami siapa saja yang melakukan provokasi, termasuk emak-emak yang memprovokasi masa untuk menganiaya Ade Armando. Karena dari teriakan itu mengakibatkan penganiayaan dan melukai Ade Armando hingga terkapar. Saat ini katanya sudah ada 80 orang diamankan ke Polda Metro Jaya dan masih didalami peranannya di aksi unjuk rasa. Jika masa itu tidak melakukan anarkis maka akan segera dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Di Instagram, beredar wajah emak-emak yang disebut salah satu provokator pengeroyokan Ade Armando. Salah satunya diposting akun Instagram at H3LL-4NG3LS-RAP0RN. Tampak akun tersebut memposting foto seorang wanita berjibab dan memakai kacamata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!